Kasus dugaan penipuan investasi Golden City yang melibatkan puluhan warga negara asing sedang memasuki babak baru. Konfrontir dilakukan oleh penyidik Polda Bali, namun sayang pihak terlapor yaitu Brad Sorenson tidak memenuhi undangan konfrontir pada selasa siang di Polda Bali. Sebelum melakukan konfrontir di Polda Bali, pihak pelapor mendatangi konsulat Amerika untuk melakukan pelaporan. Karena adanya warga negara Amerika yang menjadi korban dugaan kasus penipuan investasi Golden City. Para pelapor yang menjadi korban dalam perkara ini ada puluhan orang yang juga sudah menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri Gianyar dan akan dilaksanakan sidang perdana pada 19 Desember 2023 mendatang. Ini adalah pemerintah yang dipercaya, dan pemerintah tidak ada tempat di sini. Jika seseorang membuat pemerintah di dunia, akan memiliki pemerintah di pemerintah di pemerintah di pemerintah. Dan akan menerima konsekwencinya. Jadi, kita beri pemerintah untuk beri pemerintah itu, bahkan pemerintah ini, bahkan pemerintah ini, bahkan pemerintah ini. Ini tidak ada tempat di sini, karena orang akan dipunyai jika mereka melakukan hal-hal yang tidak dipercaya di sini. Renhard Silaban, yang berasal dari kantor hukum Malekat sebagai kuasa hukum para pelapor yang berjumlah 43 menjelaskan, kliennya mengalami kerugian hingga 500 USD, dan menuntut untuk terlapor mengembalikan hak pelapor yang sudah diberikan di awal. Pertama-tama kami harus sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Bali, khususnya penyidik dalam perkara ini, bahwa ada progres, ada report, hari ini kami diundang untuk konfrontasi. Kemudian, konfrontasi hari ini tidak dihadiri oleh Brad Black alias Brad Sorenson. Kami tidak tahu di mana keberadaannya, kami diundang jam 10, ini sudah jam 12, tapi mereka belum hadir juga. Sehingga kami putuskan untuk menyudahi ini, karena kebetulan klien kami dan saksinya juga ada meeting dan ada kegiatan lain. Konfrontir ini juga diharapkan penyidik tetap bekerja secara profesional, melakukan tindakan hukum termasuk gelar perkara. Hal ini agar perkara tersebut menjadi lebih terang, tentu kita semua tahu bahwa pekerjaan penyidik juga diawasi oleh Propam, khususnya Paminal, sehingga pihaknya sangat yakin dan percaya akan kinerja dari penyidik.